Halo pemirsa, seperti dibahas dalam jurnal barata episode sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi ini mengaku kagum dengan pencapaian Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam mengentaskan kemiskinan di Tiongkok. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan China Media Group atau CMG bersama Presiden Jokowi, Kepala Negara RI ini mengaku Presiden Xi Jinping telah berhasil menerapkan kebijakan yang jitu sehingga angka kemiskinan Tiongkok bisa menurun drastis. Nah diketahui, pengentasan kemiskinan adalah indikator utama dan tugas penting dalam penyelesaian tujuan 100 tahun pertama Partai Komunis Tiongkok atau PKT untuk membangun masyarakat yang cukup sejahtera dalam segala hal. Sejak Kongres Nasional PKT ke-18 pada tahun 2012, Komite Pusat PKT dengan Xi Jinping sebagai pemimpin inti sekaligus Presiden Tiongkok yang terpilih pada saat itu telah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam menjalankan kepemimpinan negara. Nah setelah 8 tahun upaya terus-menerus, tepatnya pada tahun 2020, akhirnya Tiongkok pun telah menyelesaikan tujuan pengentasan kemiskinan sesuai dengan jadwal. Seperti apakah kebijakan yang telah dibuat Xi Jinping yang membuat Presiden Jokowi bahkan terkagum-kagum? Inilah pemirsa Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata Menghilangkan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menjamin kemakmuran bagi semua adalah persaratan penting dari sosialisme dan misi PKT. Setelah kebijakan reformasi dalam keterbukaan diperkenalkan pada tahun 1978, Tiongkok telah menerapkan program pengentasan kemiskinan skala besar. Sejak Kongres Nasional PKT ke-18, Presiden Xi Jinping dan Komite Sentral mengandalkan upaya seluruh partai, seluruh bangsa, dan seluruh masyarakat untuk memperoleh kemenangan dalam pertempuran melawan kemiskinan. Presiden Xi Jinping secara pribadi mengarahkan operasi, merancang, rencana, dan juga memimpin dari depan. Dia telah melakukan perjalanan ke daerah-daerah kemiskinan terkonsentrasi di seluruh Tiongkok. Setiap tahun perjalanan pertamanya ke luar ibu kota selalu meninjau upaya pengentasan kemiskinan. Lalu Presiden Xi Jinping berulang kali menekankan perlunya mengatasi kemiskinan di acara-acara besar. Konferensi penting dan juga pada waktu-waktu penting. Presiden Xi Jinping telah membawa etos ketekunan untuk upaya pengentasan kemiskinan Tiongkok dan mengadopsi pendekatan tanpa henti dan positif dalam mengejar kemenangan. Pada kunjungannya di akhir tahun 2012 ke Vuping di Hepe, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa daerah pedesaan adalah tolok ukur untuk menentukan apakah kita ini telah mencapai kemakmuran moderat atau tidak. Inilah yang menjadi titik awal dari upaya pengentasan kemiskinan di Tiongkok. Setahun berikutnya saat mengunjungi desa Sipatong di Kabupaten Huayuan, Hunan, Presiden Xi memperkenalkan strategi pengentasan kemiskinan yang ditargetkan untuk pengentasan kemiskinan di era baru. Pada tahun 2015 dalam pertemuan tentang pengentasan kemiskinan dan kemakmuran di daerah basis revolusioner lama Yan'an, Presiden Xi menunjukkan perlunya memastikan bahwa orang-orang di daerah yang dilanda kemiskinan mencapai kemakmuran moderat. Presiden Xi juga mempromosikan pengentasan kemiskinan melalui kerjasama antara wilayah Timur dan Barat Tiongkok dan pada tahun 2016 dalam pertemuan yang diadakan di Jinchuan, daerah otonomi Ningxia Hui, dan Xi menekankan perlunya dan juga pentingnya kerjasama regional jangka panjang. Setahun berikutnya pada Kongres Nasional PKT ke-19, Komite Sentral PKT dan Dewan Negara kemudian mengeluarkan pendoman rencana aksi 3 tahun untuk memenangkan pertempuran melawan kemiskinan. Menandai dimulainya lebih banyak upaya bersama melawan kemiskinan di Tiongkok. Lalu ujian sesungguhnya adalah datang pada tahun 2020 ketika Tiongkok dihadapkan dengan dampak COVID-19. Presiden Xi mengambil alih situasi dan membuat keputusan yang didukung oleh Sains. Ia mengadakan pertemuan di Beijing untuk mencapai kemenangan yang menentukan dalam pertempuran melawan kemiskinan dan mengeluarkan seruan umum. Setelah pertemuan itu, ia pun pergi ke Saansi, Sansi, Nyangzia, Jilin, Anhui, dan juga Hunan untuk melakukan inspeksi. Di mana ia pun bersikeras untuk berpegang teguh pada tujuan dan tugas untuk tahun terakhirnya dari rencana 5 tahun kepemimpinannya. Akhirnya pada Desember tahun 2020, saat memimpin pertemuan Komite Tetap Politbiru Komite Sentral PKT, Presiden Xi mendengarkan ringkasan dan penilaian pengentasan kemiskinan memuji kemenangan penting Tiongkok atas kemiskinan. Demi menetapkan pengentasan kemiskinan di pedesaan di mana pemerintah Tiongkok mengimplementasikan program yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Berorientasi Pembangunan untuk Pedesaan Tiongkok. Kebijakan ini berdampak pada jumlah petani miskin yang mencari pekerjaan di perkotaan meningkat dari 12,27 juta pada tahun 2015 menjadi 32,43 juta pada tahun 2020. Kebijakan relokasi penduduk dari daerah yang tidak ramah juga dilakukan. Sebanyak 35 ribu daerah pemukiman yang berisi 2,66 juta rumah telah dibangun dan lebih dari 9,6 juta orang miskin yang memenuhi persyaratan tertentu dan ingin pindah telah direlokasi. Lalu inisiatif pengentasan kemiskinan melalui pembangunan lingkungan telah dilaksanakan dengan hampir 5 juta hektare lahan pertanian di daerah miskin diubah menjadi hutan dan padang rumput. Sekitar 1,1 juta orang miskin diberi pekerjaan sebagai penjaga hutan dan 23,000 kooperasi penghijauan didirikan untuk memberi manfaat baik bagi pengentasan kemiskinan dan lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pendidikan untuk memerangi kemiskinan dan sebanyak 108,000 sekolah wajib belajar yang kurang beruntung di daerah-daerah miskin diperbaiki. Lalu lebih dari 8 juta lulusan SMP dan SMA dari keluarga miskin pun menerima pendidikan dan pelatihan vokasi. Serta perguruan tinggi dan universitas utama ini pun merekrut lebih dari 700,000 siswa dari daerah miskin. Lebih dari 37 juta siswa beresaan dalam wajib belajar diberikan makanan berkisi setiap tahun dan semua siswa putus sekolah dari keluarga miskin telah didorong untuk kembali ke sekolah. Presiden Xi Jinping juga memperkenalkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan layanan kesehatan. Semua orang miskin dilindungi oleh asuransi kesehatan dengan tingkat penggantian aktual biaya pengobatan rumah sakit untuk orang miskin pun meningkat dari 50% menjadi sekitar 80%. Dengan total 20,24 juta pasien miskin yang menerima perawatan. Lalu sebanyak 1.007 rumah sakit tingkat tinggi memberikan bantuan berpasangan ke 832 rumah sakit di Kabupaten Miskin. Dan pembangunan standar institusi medis dan kesehatan pedesaan di Kabupaten Miskin telah juga diselesaikan. Rumah Bobrok telah juga direnovasi untuk mengurangi kemiskinan. Semua aspek perumahan pedesaan di daerah miskin diperiksa dan subsidi rata-rata pemerintah pusat untuk perbaikan perumahan di daerah pedesaan meningkat. Yang berarti bahwa rumah 25,7 juta orang miskin dari 7,9 juta rumah tangga direnovasi. Lalu jaminan bantuan sosial dasar dan subsidi telah diberikan kepada orang miskin termasuk penyandang disabilitas. Kemudian tunjangan subsisten rata-rata nasional untuk penduduk pedesaan telah meningkat dari 2.068 juta per orang per tahun pada tahun 2012 ini menjadi 5.842 yuan pada kuartal ketiga tahun 2020 yang diberikan kepada sekitar 17,9 juta orang miskin. Beragam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok memang telah membuktikan bahwa Tiongkok di era presidensi ini telah memenangkan pertempuran melawan kemiskinan sesuai dengan jadwal dan mencapai tujuan pengurangan kemiskinan yang ditetapkan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PPB pada tahun 2030. Bank Dunia mengatakan bahwa Tiongkok telah mengangkat lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim. Itu berarti kemiskinan absolut dan kemiskinan di seluruh wilayah telah dihapuskan di Tiongkok yang telah memberikan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan 100 tahun pertama mereka membangun masyarakat yang cukup makmur dalam segala hal. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumberlan. Terus saksikan program-program kami untuk pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.